Bikin ide jualan yang simple, cek langsung aja bawang putih 3 siung, garam 1 sendok teh, kemudian lada bubuk 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh Tambahkan tepung terigu 2 sendok makan Lalu daun bawangnya saya pakai 5 batang Kemudian tepung kaji atau tepung tapioca, saya pakai 250 gram ya Lanjut, tuang air mendidih Ini sebanyak 400 ml ya teman-teman Pastikan airnya benar-benar mendidih Biar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan Aduk sampai merata, jangan sampai ada tepung yang kering ya Pastikan semua terbalur merata Oke, seperti ini dia hasilnya Lanjut, siapin tahu pong Boleh beli di pasar atau boleh goreng sendiri ya Lalu kita gunting-gunting seperti ini Lalu kita beri adonan di bagian tengahnya Tidak perlu dirapatkan ya teman-teman Biarkan dia itu melotot seperti itu Oke, lakukan terus sampai selesai Kemudian panaskan minyak Dan kita akan goreng tahunya sampai matang Dan berwarna kecoklatan ya Untuk wajahnya saya pakai wok pen platinum dari Stain Cookware Ini itu anti-barret Dia itu punya banyak fungsi ya Bisa untuk goreng, untuk merebus, untuk mengukus Juga bisa jadi low presto ya teman-teman Asli ini mantep banget Jangan lupa dibalik biar matangnya merata Asli ini cakep banget Bisa dilihat Oke, setelah matang Kita boleh angkat dan tiriskan Dan kita akan lanjut sampai selesai ya Setelah ini kita akan lanjutkan bikin bumbu yang enak Untuk camilan ini ya teman-teman Tetap ikutin videonya sampai selesai Oke, disini saya siapkan chopper mitociba yang CH100 Masukkan garam 1 sendok teh Kemudian ada bawang putihnya 3 siung Lalu ada cabai rawitnya 10 buah Boleh ditambah kalau suka pedas ya Untuk gula merahnya saya pakai 200 gram Kacang tanah yang sudah digoreng Sebanyak 50 gram Kemudian tambahkan air asam matang Atau air asam jawa Secukupnya aja Dan kita akan proses sampai halus Oke, seperti ini dia hasilnya Untuk penyajian kita bisa tata dalam cup seperti ini Atau boleh pakai kemasan yang lain ya Kita bisa tambahkan bumbunya Seperti ini Untuk yang langsung dimakan ya Kalau untuk yang dikemas boleh pakai sambal yang dikemas seperti ini Asli ini juara banget rasanya Oke, sangat gampang banget kan membuat ide jualan hari ini Ini cocok banget untuk cembilan keluarga tercinta Atau bisa jadi ide jualan Misalnya kayak di gofoodin gitu ya teman-teman Kita akan buka apakah benar hasilnya matang sempurna Biar teman-teman gak penasaran ya Asli ini tuh empuk, lembut Ini sudah dingin ya kondisinya teman-teman Karena tadi sudah ditinggal sholat sama suami Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Terima kasih kunjungannya Assalamualaikum